Setelah menjadi buronan, akhirnya YouTuber Ferdian Palaika ditangkap polisi pada Kamis 7 Mei 2020. Sebelumnya, pemuda asal Bandung ini sempat mengirimkan video klarifikasi yang menyatakan bahwa video peran yang pernah ia buat bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Dukti priwarta kota, Ferdian Palaika ditangkap oleh tim Prabu Polrestabes Bandung pada Kamis malam. Sebelum tertangkap, Ferdian sempat mengirim video klarifikasi. Video klarifikasi tersebut memuat alasan mengapa dirinya tega mengerjai sejumlah waria dengan memberikan bingkisan berisi sampah. Video tersebut diunggah dan tersebar luas di media sosial. Satu di antaranya diunggah oleh akun Ad Jakarta Keras pada Kamis 7 Mei 2020. Dalam video tersebut, Ferdian Palaika terlihat tengah berkendara dengan dua orang kawannya. Tampak Ferdian duduk di bangku depan dengan kawannya yang menyetir. Terlihat pula wajah Ferdian tampak tenang meski menjadi burunan polisi. Bahkan seperti tanpa beban, Ferdian menyampaikan klarifikasinya. Ferdian mengawali dengan tanggapan orang-orang bahwa dirinya tidak kasihan dengan waria yang saat itu menjadi korban prank. Ferdian mengaku bahwa itu konsekuensi dari waria yang tidak mengikuti aturan pemerintah. Terlebih di saat bulan Ramadan, seharusnya memperbanyak ibadah dan juga mencegah rantai penyebaran COVID-19, kata Ferdian. Oleh karena itu, Ferdian Palaika berharap agar masyarakat tidak kembali menghujatnya. Sebab dirinya dan kawan-kawan hanya berusaha membantu pemerintah dalam mencegah virus corona atau COVID-19. Ferdian juga berharap agar masyarakat tidak menghujatnya terlebih karena ini bulan suci Ramadan. Di akhir video, Ferdian mengaku ingin membantu pemerintah dan membersihkan orang-orang yang kawan-kawannya sebut sampah masyarakat. Bang, lu gak kasihan sama banci-banci itu? Ya, mau gimana lagi? Ya, karena mereka tuh bandel. Kan ini bulan suci Ramadan. Harusnya beribadah. Apalagi dia juga gak mematuhi pemerintah gitu kan. Oh iya, PSBB. COVID. Dia juga tidak mematuhi pemerintah. Jadi itu bakal terus jadi COVID itu bertularan melewati dia gitu. Emang saya nomor ban aing? Aing nomor ban siya. Leraria. Jadi kalian jangan hujat kita karena ini bulan Ramadan. Kita hanya membantu pemerintah membersihkan. Membersihkan para-para. Sampah masyarakat. Sekian informasi dari Tribunews Update. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.